Oke, nongkrong lagi sama Wildan Mamut di sini. Wildan dan Mamut di TotalPolitik. Nah, kita nih lagi nongkrong-nongkrong nih di cafe Puja Nga Stick & Coffee. Coffee & Stick aja. Coffee & Stick. Stick & Coffee bro. Puja Nga Stick & Coffee. Apa? Stick & Coffee. Ini makasih banget nih buat Mas Jonathan. Iya, Mas Jonathan. Sudah ngasih kita tempat buat ini nih. Kalau mau ke sini nih di Jalan C. Jalan apa tadi? Pabuaran. Nomor 11 di Durensawi. Jadi buat anak-anak Jakarta Timur bisa nongkrong sini. Langsung aja. Anak-anak Gahul Jakarta Timur, nongkrong sini. Nongkrong sini, tempatnya nongkrong. Boleh ngerokok lagi. Boleh ngerokok. Ini kita kehadiran Bro Arya nih. Nama lengkapnya siapa sih Bro? Nama Igusti Ngura Arya Utama Putra. Igusti? Ngura Arya Utama Putra. Ngura Arya Utama Putra. Lu katanya ketua Jakarta ya? Di KMHDI ya? Ya, KMHDI di KMHDI. KMHDI apa sih? Ingatnya sih Bro? KMHDI itu kesatuan mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Oh. Orang Islam boleh masuk situ nggak Bro? Kebetulan belum. Oh, belum. Tidak inklusif. Ini organisasi eksklusif sekali nih. Apa enak ya itu kerjaannya Bro? Kalian sih? Kalau di KMHDI itu, KMHDI kan organisasi pengkaderan. Cuman kalau di kita itu, lebih utama itu adalah pengabdian masyarakat. Oh pengabdian masyarakat. Ya, jadi entah urusan sosial ini, apapun yang berbau kepada masyarakat, itu yang kita lakukan pertama kali. Oh begitu. Ya. Itu ada dimana aja KMHDI itu? KMHDI itu ada di seluruh Indonesia. Ada di seluruh Indonesia dan kebetulan saya yang di DKI Jakarta. Lu ketua umum DKI atau? Ya, ketua pimpinan daerah DKI Jakarta. Oh, DPD. Kalau di KMHDI bilangnya PD. Percaya diri. Gimana dan? Gue pas ketemu dia, dipanggilnya lagi apaan nih? Lebih sering dipanggil sih ngurah-ngurah. Ngurah. Ngurah. Bukan apa tadi? Gustil. Oh, jangan. Jangan dipanggil. Ya, soalnya biasanya kalau orang Bali itu dipanggilnya sama Gusti, Wayan, Kade, apa gitu kan. Dipanggilnya gitu kan. Nanti panggilnya apa? Ngurah. 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 Kayak nama bandara ya, coi? Nama pelawan. Ngurah-ngurah. Nah, terus gue sih penasaran, karena gue pas pertama kali ketemu lu nih, merasa bahwa ya kita kemarin ngobrol sama... Sahat. Sahat. Sahat yang punya... GEMKI. 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 Sekarang sama lu nih, kelompok-kelompok minoritas. Total politik pembela kelompok minoritas. Bener, bener. Ya, tapi maksud gue, sebenarnya intinya lu, apa sih utamanya anak-anak KMHD itu ngapain sih sebenarnya? Ya, kalau dibilang secara organisasi ya kita pengabdian masyarakat yang utama. Kalau berdasarkan landasan organisasi pun, ya organisasi pengkaderan, tapi kita juga di sosial masyarakat yang utama bukan sekedar kita melakukan kaderisasi saja gitu. Banyak juga kan di jaman sekarang yang bilang bahwasannya, oh cuma kaderisasi aja nih tapi tidak ada dampak, dampak langsungnya kepada masyarakat gitu. Makanya kita juga melakukan pengabdian masyarakat gitu. Ya, seperti contohnya di saat pandemi seperti ini ya kita buat bantuan sosial dan segala macam. Tapi bukan bantuan sosial yang dari atas ya. Ikut demo-demo juga. Kemarin Omnibus turun nggak? Omnibus mah pasti demo. Dukung FKI di Bu Bari. Dukung FKI di Bu Bari. Gimana? Menurut lu pribadi aja lah. Lu sendiri. Parah banget. Boleh juga pertanyaan. Ya tapi maksudnya parah gitu. Tapi maksudnya gue. Belum dijawab bro. Belum dijawab. Sebenernya kalau bisa jangan di bubarin. Oh ya di bubarin banget. Karena FKI ini kan organisasi-organisasi benda mati gitu. Kalaupun ada yang salah dari organisasi, bukan organisasinya yang salah gitu. Tapi orang-orangnya, oknumnya gitu. Karena organisasinya benda mati. Tidak bisa disalahkan gitu. Ya salah adalah oknum-oknum di dalamnya gitu. Sama seperti kita pun juga. Termasuk dalam hitungan Ormas. Bisa saja sekarang FPI yang dibubarkan. Besok kita yang dibubarkan gitu. Kan bahaya juga gitu. Ya lebih baik. Kalau pun mau disalahkan. Orang-orang yang ada di dalam yang disalahkan. Jangan benda matinya disalahkan. Nah ngomong-ngomong soal itu. Ada gak FPI versi orang Hindu? Habis itu. Alias Hindu fundamentalist. Ada gak bro? Yang mengatas. Kalau dibilang ada. Gimana ya. Kalau yang mengatasnamakan Hindunya tidak ada. Tapi kalau sesama Ormas. Yang diluar dari. Anggotanya banyak orang Hindu gitu. Tapi tidak mengatasnamakan organisasi Hindu gitu. Ada yang melakukan tindakan-tindakan. Yang bisa dibilang. Mengarah kepada anarkis gitu. Ada dulu gitu. Tapi. Sekarang sih. Info terakhir sudah dibubarkan. Posisinya mereka dimana? Ya posisinya lebih tepatnya ada di. Waktu itu di Bali. Oh. Tersebar di. Jakarta apa. Setahu gue sih gak ada. Gak ada. Kalah sama FBR lah ya. Disebut lagi. Anjir. Oke. Iya. Kalau gue. Gue penasaran sih. Kan kemarin kita ngobrolin sama saat itu kan. Soal gimana akhirnya lu sebagai minoritas gitu kan. Menjalani hidup. Iya. Lalu lu. Lu. Lu sebagai orang Hindu. Merasa itu juga gak sih. Merasa akhirnya. Terkucilkan. Atau jadi warga negara kelas 2. Ya. Merasa inferior. Iya. Sebagai orang Hindu. Itu. Kalau di lingkungan. Kalau gue pribadi bang. Kalau gue pribadi sih. Enggak merasa. Terkucilkan gitu sih. Ya. Syukur-syukur punya temen itu kalangan di circle gue itu masih. Menghargai toleransi masih tinggi. Oh ya. Terkecuali. Gak tau kalau temen-temen yang lainnya. Tapi. Dapet cerita dari temen-temen. Terutama anak muda Hindu di Jakarta ini. Ya. Banyak yang merasa terkucilkan. Biasa dia. Masih ada. Masih dibully-bully dan segala macamnya. Masih ada. Tapi kalau gue pribadi sih gak. Tapi ya. Bagaimana sekarang caranya ya. Gue coba ngajak temen-temen bahwasannya. Ya kita. Walaupun minoritas secara jumlah. Tapi tidak juga minoritas secara. Bisa dibilang. Apa ya. Mental pemikiran. Mental gitu. Kita gak boleh minoritas gitu. Tapi secara jumlah. Ya memang kita minoritas. Pembulian itu dalam bentuk apa ya biasanya bro? Biasa sih ejek-ejekan dalam gaya beribadah. Oh kayak beribadah. Ya. Kayak dibilang orang Hindu menyembah patung dan segala macam. Oh ya. Masih disangka animisme. Ya. Tapi gue ada ya. Pertanyaan yang paling fundamental sih. Yang mau gue tanyain sama lu. Sebagai perwakilan anak muda. Dari komunitas agama Hindu gitu. Kan di Jakarta dikit ya. Orang Hindu bisa dibangin. Berapa data yang lu baru? Kalau mahasiswanya. Kemarin itu kita coba ngelakuin riset itu. Cuma kita gak bisa ngambil dari beberapa. Seluruh kampus di Jakarta kita gak bisa. Tapi kita ngambil dari kurang lebih ada sepuluhan kampus itu. Yang mahasiswa aktifnya kurang lebih itu ada di angka 300-an. 300-an mahasiswa Hindu. Yang mahasiswanya berapa? Mahasiswanya itu. Kira-kira berapa persen gak? Kira-kira ya. Mungkin kurang lebih 40%-an dari jumlah itu lah. Nah lu cari pacarnya gimana? Pertanyaannya. Nah iya lah bro. Kan kalau kita enak. Nah. Ngaryang Islam banyak. Citos ada. 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 Nah lu gimana? Biasanya tuh kalau di kita bilang begini. Pertama adalah organisasi yang kedua rumah ibadah. Organisasi salah satu ajang pencarian jodoh. Lebih ampuh daripada Tinder. Lebih ampuh biasanya. Dan kedua rumah ibadah. Tapi paling ampuh adalah rumah ibadah. Kenapa emang? Karena biasanya tuh kalau kita bicara wanita-unitanya. Dia lebih sering ke rumah ibadah itu. Ke pura itu. Sama orang tuanya. Jadi kalau kita tidak bisa dapetin hati wanitanya. Minimal dapetin orang tuanya. Nah ini bisa dibilang. Hindu KTP. Tempat ibadah buat pacaran. Bukan tempat ibadah. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh anak-anak muda Hindu. Terus. Yang paling gitu. Dan gitu. Tapi pasti dapet bro di pura. Belum juga sih. Belum tentu. Lu jomblo apa? Kebetulan masih. Jomblo guys. Nanti rajin ke pura. Jomblo guys. Cari aja Instagramnya nanti guys. Murahari ya oke. Tapi gue penasaran. Lu Hindu Bali kan? Iya. Ada Hindu selain Bali? Ada. Ada kan? Nah Hindu selain. Gimana akhirnya lu melihat Hindu selain Bali? Karena gue merasa bahwa. Kayaknya tuh. Di dalam Hindu nih. Banyakan kan Hindu Bali. Padahal tapi ada. Hindu Bali tuh kayak mas. Mayoritas Hindu lah ya. Tapi kan ada Hindu lainnya. Nah itu gimana tuh? Ya. Kalau berbicara Hindunya. Hindunya kan agama. Balinya budaya gitu. Ya. Memang kalau di Indonesia ini. Didominasi sama Hindu Bali. Karena Balinya yang. Bisa dibilang Hindu di Indonesia ini. Yang mengangkat ini adalah Bali. Selebihnya itu. Masih kepada. Adat yang budaya masing-masing. Tapi kan berhubung di Indonesia ini. Harus satu agama. Tidak bisa dicantum ke dalam KTP. Kayak Hindu Bali. Hindu Kalimantan. Hindu Karingan. Hindu Toraja gitu. Gak bisa. Akhirnya Hindu semua. Kebetulan kita kan punya. Namanya Parisada Hindu Dharma Indonesia. Kalau mungkin di Muslim. Atau di apa. Bilangnya. Majelis tertinggi. Oh kayak MUI. Kayak MUI. Kayak MUI. Nah itu sudah membuat. Satu kebijakan bahwasannya. Ya Hindu ini Nusantara. Bahwasannya tidak ada. Bali, Kalimantan dan segala macemnya. Ya walaupun. Di dalam. Realitanya masih ada. Bahwasannya. Sedikit. Namanya. Oh kalau di Hindu Kalimantan tuh. Seperti ini. Oh. Kalau di Hindu Bali tuh. Seperti ini. Tapi emang beda ya? Ya. Bisa dibilang beda. Apanya sih yang beda biasanya? Kalau Hindu Bali. Cara pengucapan doa. Oh doanya beda. Cara berdoanya berbeda. Tetapi ya itu. Melalui. Majelis tertinggi ini. Sudah dibuat. Satu kebijakan bahwasannya. Orang Hindu ini. Beribadanya seperti ini. Oh gitu. Dengan mengucapkan. Misal baca ayat-ayat. Atau mantra yang ini. Tapi. Tapi lu sendiri. Sebagai mahasiswa Hindu. Itu juga. Masih. 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 Kalau orang Ambon ini dia tidak ibadah di pura dalam arti mereka harus ibadah dengan biasa yang kita lihat di Indonesia ini Mereka punya gayanya sendiri Tapi akhirnya di majelis ini membuat parisade ini membuat satu kebincangan dan akhirnya diikuti semua oleh Hindu Senusantara ini Ini kan sebenarnya ada isu yang sedikit sensitif ya Maksudnya gue masalah kasta gitu Maksudnya kasta polemik banget Ada temen gue orang Hindu juga dia pernah berapa kali gagal menikah karena perbedaan kasta gitu Dan seringkali juga ini jadi beban juga posisi ya kan Maksudnya entah mau status sosial lo udah kastanya ini mau lo sekaya apapun lo kastanya tetep itu gitu Nah sebenarnya kasta ini gimana sih posisi ya di era modern sekarang gitu Dan kalau di era modern sekarang sebenarnya sulit juga jawabnya sih banget Karena masih dipegang apa enggak ya sama anak-anak muda gitu Nah kalau di Jakarta ini kurang terlalu apa ya dibilang ya Dipegang masih cuman tidak terlaluin lah bahwasannya tidak terlalu Membatasi ya tidak terlalu saklek kayak di Bali gitu Kalau di Bali itu masih saklek banget gitu bahwasannya memang turun menurun seperti itu Dan sampai sekarang pun orang-orang di Bali itu ya masih seperti itu adanya tidak berubah gitu Cuman kalau di Jakarta ini Kalau gue bilang sih nggak worth it aja gitu Misal gue seorang Gusti gitu Terus gue berteman sama orang yang bukan Gusti gitu Ada etikanya yang memang kalau di Bali itu garis keras banget Harus kayak begini harus kayak begini Kalau kita di Jakarta di tanah rantau seperti itu terus Ya kita nggak bisa punya teman nggak punya saudara jadinya gitu Iya 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 Jadi emang ada fleksibilitas di perkotaan malah ya Iya Nah lo sendiri sorry tanya apa ya bro Gue dari kalangan Gusti Kalangan Gusti Gusti apa kan? Ksatria 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 Untung Ksatria Untung bukan saya Kalau tadi sudah saya mau cengin Gue mau nanya nih kayaknya lo di KMADI ini kan? Ini kan organisasi mahasiswa Iya bener Faktor kasetnya mau pengaruh lo bisa jadi pimpinan apa nggak? Oh iya Kalau dibilang sebetulnya nggak Oh nggak Kalau di KMADI ini nggak Nggak Jadi bener-bener kompetensi Kompetensi saja Kalau dibilang kasta nggak Karena ya balik lagi bagaimana dengan keadaan Apa? Kadar kita yang Hindu Kalimantan yang tidak punya kasta gitu Karena di luar Bali gitu kan Hindu Ambo di Kalimantan nggak ada kasta Oh iya maksud gue Gua mau mau tanya itu Hindu di luar Bali nggak ada kasta? Nggak ada Nggak kenal kasta Berarti kuat itu cuma di Bali Iya di Bali itu Gue juga bertau Ya kira kalau misalkan kasta itu yang mempengaruhi jabatan di satu organisasi Ya kemungkinan organisasi itu cuma ada di Bali gitu Nggak mungkin se-Indonesia gitu Kalau memang seperti itu Tapi seperjalanan ke KMADI Itu didominasi pimpinannya apa kastanya? Malah pernah ada yang pariah Pariah itu nggak sih? Pariah dibawanya lagi di luar kasta Iya Tapi kalau di KMADI sejarahnya KMADI Ya nggak semua tentang kasta sih Malah banyak yang Orang-orang sumber itu banyak juga Juga masuknya maksudnya Berarti sangat tega liter sebenarnya Bagus nih Pada organisasi Dia minum bingung banget Kayaknya orang-orang aja Kayaknya tegak banget sih Ini kayaknya tegaknya Cari orang-orang itu salahnya Salah ngomong nih bocak nih Salah ngomong nih bocak nih Salah ngomong bahaya Tapi gue menarik Tapi kita bicara soal politik dan kebebasan beragama Kalau kita kemarin ngomongin soal Kristen yang mana GAMK itu ada sisi advokasi misalnya Jadi advokasi soal pembangunan rumah ibadah Soal lu bagaimana mau beribadah atau apapun itu nak KMHDI ada sisi advokasinya juga Kalau advokasi dari rumah ibadah ada Pernah terjadi Tapi maksud gue Apakah Apa ya istilahnya ya Masalah rumah ibadah itu Bermasalah banget gak sih di Indonesia Untuk orang Hindu Kan kalau di agama Kristen Misalnya kita contohin kan ada beberapa penolakan Kalau di Hindu sendiri Di Hindu ada Ada penolakan Belum lama ini ada penolakan Oh gitu Ya kalau gak salah tahun 2019-2020 Itu ada penolakan di Sukahurib Dia di Kabupaten Bekasi Oh gitu Pembangunan rumah ibadah yaitu Pura Ditolak oleh warga setempat Oke Alasannya Mereka bilang tidak layak ada rumah ibadah Atau Pura disana gitu Karena disana Mayoritas muslim disana Akhirnya ditolak disana Ya cuman kita sebagai Salah satu KMHDI pun ikut bergerak juga Salah satu organisasi Hindu kan Ikut bergerak Bahwasannya Kita ini sudah mempunyai izin dan segala macam Bahwasannya boleh mendirikan rumah ibadah disini Dan dapat rekomendasi juga gitu Boleh Kita dari sana bisa dimediasi Dalam waktu sehari aja Waktu itu Kejadiannya sore Besok Siangnya sudah dimediasi Clear semua Akhirnya sudah Sudah bisa dibangun Sudah-sudah Kasusnya sering apa enggak sih Waktu itu sekali aja sih rame waktu itu Tapi sebelum-sebelumnya ada kasus-kasus Sebelum-sebelumnya Kalau sebelumnya Gue belum pernah dengar sih Gak tau kalau di daerah lain Gue pun merasa bahwa Masalah rumah ibadah ini Maksudnya gue gak tau ya Kalau di Hindu kayaknya gak terlalu banyak masalah ya Apa karena emang jarang bangun rumah ibadah juga? Satu jarang bangun rumah Gak ada Terus isunya kalah Isunya kalah Sama videonya Gisel Kenapa kesana pak? 19 detik Sama 19 detik Kenapa kesana pak? Ya iya lah bro Karena di Jakarta pun Bukan di Jakarta ya Di Jabodetabek itu Rumah ibadah itu kurang Itu cuma ada sekitar 37 atau 38 Jumlah di Jabodetabek cuma ada 38 Oh iya iya Kalau gak salah jumlahnya 38 Dan itu enggak Pasti enggak sering bertambahnya lah ya? Ya paling bisa dibilang tidak bertambah dalam waktu 5 tahun 10 tahun baru bertambah Karena juga kayaknya populasi masyarakat itu berkurang atau bertambah nih? Kira-kira dari makin tahun ke tahun? Sebenernya bertambah Tapi ada juga yang berkurang Bursa-bursa transfer itu kan tetap ada Ada satu yang menarik nih Jadi Kebetulan kan gue jadi konsultan di BKKBN Ada program 2 anak cukup gitu kan Dan salah satu yang melawan program itu adalah teman-teman yang ada di Bali Kenapa sih melawan itu sih bro? Karena gini Kalau di zaman dulu itu Beberapa waktu yang lalu Kenapa di Bali itu menolak? Karena takut hilangnya Nama Yaitu Komang Nyoman Komang atau Nyoman Terus Ketut Itu Komang Nyoman itu anak keberapa? Nah Komang Nyoman itu anak ketiga Oh Komang Nyoman itu anak ketiga terus? Iya Ketut itu anak keempat Ketut itu anak keempat? Sekarang pun sudah jarang Guapun Bang Punya temen tuh Mau di Bali disini Dimanapun itu Sedikit ya namanya Ketutut Bahkan cuma 1 banding 100 orang mungkin Itu gara-gara program KB-nya pemerintah Hilangnya nama Balik Emang nggak boleh Anak kedua dinamain Komang nggak boleh? Karena sebenarnya Kalau di zaman itu kan Orang tua-orang tua kita tuh Anaknya tuh bisa 7-8 gitu Jadi Abis 1 misalkan Gede Yang kedua Made Ketut Eh ketiga Nyoman Keempat Ketut Kelima itu namanya Gede Balik gitu Biasanya gitu Ada nama Baliknya Ya itu menandakan dia anak kelima Oh gitu Nah gua pertanyaan lah Emang lu mau punya anak lebih dari 2 Nah Dalam situasi yang sulit seperti ini Sulit Dalam situasi saat ini Berpikir berkali-kali lipat sih Karena 2 aja pusing gitu kan Untuk biaya pendidikan anak-anak nanti Iya ya Tapi Maksud gua Itu Apa namanya Ya Karena program pemerintah Tapi Ternyata ada Walaupun sebenarnya program itu bagus ya Tidak ada kutip 2 anak cukup Tapi ada Ada aspek budaya yang ternyata Bisa jadi punah ya Gara-gara itu ya Iya bener-bener Iya maksudnya Mungkin nggak pernah terpikirkan Buat akhirnya Makanya Sampai ada penolakan kayak gitu Masih nggak sih penolakan itu Pak? Kalau yang gua tau sih Bang Di Bali itu cukup masif Masif Di beberapa wilayah-wilayah Di desa di Bali Nah Karena kalau yang di kota oke lah Yang di kota di Bali Seperti di Denpasar Di Badung itu Mungkin hanya sedikit gitu Tapi kalau yang Kita lihat di Karangasum Gianyar Di Singaraja Tabanan itu Waduh Pasti masih banget Ya karena itu Takut Nama-nama itu akan menghilang Karena Namanya menghilang Atau sebenarnya mereka Masih merasa bahwa Banyak anak banyak rezeki juga Hahaha Kalau mungkin di beberapa Mungkin yang umurnya 50 ke atas Masih pikiran gitu ya Atau ada ini nggak sih Ada Ada ajaran di Hindu Buat punya anak banyak Atau di Bali gitu Setau gua sih nggak ada Nggak ada ya Kalau itu nggak ada Nggak ada Maksudnya itu nggak melang... Atau ternyata pakai Kalau di Islam kan ada beberapa penolakan Bahwa pakai kontrasepsi itu Haram Haram Karena melanggar aturan gitu Itu nih Nah gua nggak bisa jawab yang ini bang Itu Kalau berbicara alat itu Ada memang senior kita lah Senior kita di Bali itu Yang sekarang di elit Membuat kontroversi seperti itu sih Oh kontroversi Bahwa alat kontroversi juga haram di Hindu gitu? Nggak Dia bilang dilegalkan walah Oh dilegalkan Iya Oh malah dimaksudnya Nggak ada Berarti nggak ada kan di ajaran Hindu Yang mengharamkan hal itu? Kalau yang setau gua Tidak ada Tidak ada Berarti bukan masalah Memang bener-bener bukan masalah Ajaran agama berarti Masalah budaya dong Berarti kalau dibilang Iya nggak sih Iya bener Ini pada konteks politiknya Nih gua mau nanya nih bro Kan berarti kan ada aspirasi lah Sebenarnya temen-temen Hindu Kait masalah politik di Indonesia Sebenarnya aspirasi apa sih Yang sebenarnya lagi diperjuangkan Sama temen-temen Hindu gitu Lebih kemana gitu Iya Kalau lihat Beneran Kalau Aspirasi Aspirasi politik Aspirasi politik ya Apa ya Komunitas Hindu Atau kan di KMHDI Ida Kalau di KMHDI Mungkin Gimana ya Kalau Belakangan ini sih Belakangan ini Ini Sebenarnya Sudah dari tahun lalu sebenarnya Kalau dibilang Mungkin yang menyangkut politiknya Yaitu Statementnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang lama apa yang udah diganti Yang lama sama yang baru pun Yang lama yang membuat mencetuskan Yang baru itu yang akan Melanjutkan Padahal kan sudah ditolak oleh satu pulau Bali Yaitu Oh Wisata halal Wisata halal Oh Oke Karena sebenarnya di Bali itu Kalau menurut orang Bali Tidak perlu adanya wisata halal Karena Bali tanpa wisata halal Sudah mendapatkan Banyak Negara ini sudah untung luar biasa gitu Dari Bali tanpa adanya wisata halal gitu Takutnya malah ketika membuat wisata halal Akan mengganggu Orang lokal dan budaya setempat Oh gitu Malah ngerusak ekosistem Budayaan Yang ada di situ Ini menarik Jadi emang Tapi poinnya Kenapa akhirnya Karena gini loh Gue merasa Ini ngomongin pariwisata ya Karena kalau misalnya Contohnya kita Contohin di negara lain Kayak Korea Korea kita ngobrol Soal Korea kan Korea itu punya wisata Mereka itu malah Berlomba-lomba Akhirnya untuk menggait Wisata muslim Wisatawan muslim Untuk bisa datang kesana Dengan cara mereka Nyediain Tempat buat sholat Terus mereka ngasih Stempel-stempel halal Ke beberapa restoran Gitu kan Nah itu mereka meng-incourage itu Nah Di sisi lain Bali sendiri Menolak akan hal itu Itu sebenarnya lebih Faktor fundamentalnya apa sih Sebenarnya yang lo lihat Kalau berbicara itu ya Sebenarnya gini Tanpa ditambahkan Namanya wisata halal Di Bali sebenarnya sudah ada Orang Bali itu Tidak melarang Namanya Umat muslim Kristen untuk beribadah Untuk kulineran Dan segala macam Untuk liburan Tidak dibatasi di Bali itu Yang penting ada etikanya saja Dalam Namanya kita bertamu Kerumah orang gitu Kita punya etika Yang terus kita turut Apa kita lakukan Di wilayah setempat Bukan berarti Orang Bali ini Saklek akan namanya Pembangunan Anti pembangunan Di wilayah juga gitu Kita mendukung pembangunan Tapi yang menguntungkan Juga untuk wilayah lokalnya Bukan berarti kita Contoh misalkan gini Di luar dari Pariwisata Wisata halal Anggeplah Tolak reklamasi di Bali Bukan orang Bali itu Anti pembangunan Kita mendukung Pembangunan di Bali Tapi jangan pembangunan Yang merugikan Apa warga lokal Setempat gitu Karena kalau dilihat Kalau dari Reklamasi itu kan Di Bali itu Di Bali Selatan itu Itu terlihat jelas Bahwasannya Belum baru Reklamasi sedikit saja Itu dampaknya Sudah luar biasa Ke warga setempat gitu Jangan sampai Ada pembangunan Yang benar-benar masif Sampai warga setempatnya itu Malah terkena Dampaknya yang bukan positif Malah negatif Jadi itu sebenarnya Sarannya buat Menteri Sandiaga Uno Yang buat dihalalkan Itu wisata halal tuh Di Jawa Timur Sama di Petamburan Kenapa jadi Petamburan Cumbi Nah iya kan Udah jelas bro Biar sekalian Gitu Petamburan Anjir sih gue dikumpul Oke ngomong-ngomong tadi konteks Kan tadi ngomong isu lokal banget ya Sebenarnya Soal wisata halal di Bali Yang masih kontroversi Sama Masalah kebijakan Yang di Gimana tadi Pembangunan itu Reklamasi Reklamasi Nah ngomong-ngomongan Ini juga kemana terkait Mas Apil Ada juga sih bro Kalau jadi pemain di Bali tuh Harus kasta tertentu bro Enggak sih Enggak Enggak juga Enggak juga Karena Kayak gubernur kita di Bali pun Bukan berarti saya berbicara Apa bukan berarti gue iniin kasta nya Ya Langaruh juga Yang penting kan Ya Kredibilitas orang Dia Sangat berpengaruh tetap ya Bukan hanya dimobilisasi pakai kasta Tapi gue menarik sih Kalau kita balik ngomongin kasta ya Sejauh mana akhirnya kasta itu mempengaruhi kehidupan lo Kalau dari sepengalaman lo Apakah Akhirnya Saat ini ya Kondisi sekarang Seberapa jauh Selain Memilih pasangan yang susah ya Iya kan ya Kalau 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 lo milih pasangan tuh Harus dari kasta yang Lebih rendah atau lebih tinggal Atau sama sih Sebenarnya Kalau berbicara pasangan jodoh gitu ya Pasangan gitu Bisa dibilang Pasti semua orang tua akan bilang seperti ini Kalau orang Bali Semua akan bilang seperti ini Kamu usahakan cari jodoh Atau pacar kamu Atau istri kamu nanti Atau siapapun itu Yang Sekasta saja Sekasta Supaya dibilangnya lebih gampang Kalau Kalau yang bener-bener orang tua kita yang bisa dibilang cakleknya Misal kita dari daerah Giyanyar gitu Kalau kayak gue Giyanyar Orang tua pasti akan bilang Maka cari ceweknya nanti Orang Gusti juga yang orang Giyanyar Supaya Makin susah Supaya Makin susah Supaya Tingkat kabupaten Itu kan Giyanyar Bahkan desa gitu Bisa aja Karena begini bang Disan orang tua itu Seperti ini Budayanya sedang dilakukan gitu Kalau misalkan kita dapat pasangan yang diluar dari Wilayah setempat gitu Dan kasta yang berbeda Dia akan perlu waktu penyesuaian yang cukup lama Oh ternyata disini seperti ini ya Oh beda sama daerah saya gitu Oh gitu Antar daerah aja tuh Antar desanya sebenernya beda custom ya Beda adat dan budaya Akhirnya Harus di Anjir sobat coi ini Oke selain itu lah Selain dari pasangan Nah tapi kalau di Jakarta Di Jakarta nggak terlalu Berarti Kasta ini nggak Nggak terlalu Nggak terlalu impact dalam pekerjaan Nggak dalam apa gitu Sepengetahuan Di Jakarta Nggak sih Nggak ada Bahkan kayaknya nggak ngaruh banget Nggak ada pengaruhnya Biasanya sih buat lucu-lucuan aja Ya Sudra Sudra Kalau buat tanda-tandaan aja Tanda-tandaan aja Sudah udah sampe jajan Tapi Level tertinggi dari Komuntas Hindu nih Di panggung politik nasional tuh Jadi apa bro? Bayangkan Sejauh ini Yang paling tinggi itu Orang Hindu itu ya Menteri sih Menteri Berapa kali Menteri yang kau tahu? Yang gua tahu ya dua kali ini aja sih Dua kali Sebelumnya kan Tapi bukannya tiap-tiap kabinet Ada ya biasanya Setahu gua sih tiap kabinet ada kayaknya Oh iya Waktu itu SBY itu si Jero Acik Jero Acik Jero Acik Jero Acik SBY Terus Jokowi Periode satu itu Siapa dari Bali itu namanya SBY juga Sekarang yang Teriode kedua Jokowi ini Istri itu Bintang gitu Oh Bintang Oh itu Gimana supaya jadi Menteri itu bro? Hahaha Sebenarnya pertanyaan bagus Tuhan bisa dijawab Gak 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 harus Gak harus megang basis Hindu nya doang Gak harus masih gimana Gak sih Gak sih Bagaimana akhirnya Lu di komunitas Hindu itu Bisa jadi sesuatu Itu di kancah politik gitu Apakah lu Harus lewat jalur Apa namanya Jalur organisasi Jalur bisnis Jalur bisnis Atau Kalau yang gue tau Kayak menteri-menteri Yang udah ngejabat ini Kalau gak salah mereka itu Karena kan organisasi Hindu ini Berbicara soal pemudanya Cuman ada dua Cuman ada dua Yang masih Bisa dibilang Paling dikenal lah Di nasional ini Yaitu Prada Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Oh perhimpunan Ada satu lagi KMHDI Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Nah yang jadi menteri itu Yang dari Prada Pada KMHDI ya Kalau gak salah Mereka Kalau yang di KMHDI Mereka tidak pernah ber KMHDI Dan Yang Prada ini Setau gue juga Kayaknya enggak Oh berarti KMHDI Surau 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 Kamu hanya berjalan sejak Jangan Cuman sekedar ikut Organisasi Kepemuda Perlu tunggangan yang lebih gila Tetap manufar politik itu penting Jangan Jadi kan Apa namanya Bahwa sebenarnya Organisasi kan beda Kalau misalnya kayak di Muslim gitu Atau di Gue gak tau di Kristen terlalu Itu gak sih Bahwa organisasi-organisasi Kememudaan Kemasyarakatan itu Jadi batu loncatan Untuk Orang masuk Terjun ke dunia politik Kalau dari KMHDI sendiri Ada gak sih Maksudnya Lu kan Mengkaderisasi juga Nah kaderisasinya tuh emang Di plot buat Masuk ke terjun politik Atau sebenarnya Lebih ke arah Ya udah Organisasi Kita ngumpul-ngumpul aja Anak-anak Ibu Dharma gitu Kalau Kalau dari KMHDI nya Kalau secara visi organisasi Tidak Tidak Menjurumuskan Kepada hal politis Oh gitu Karena Visinya KMHDI itu kan Menjadi wadah pemersatu Dan alat pendidikan kader Mahasiswa Hindu Indonesia Menjadi alat pendidikan Supaya kita keluar dari KMHDI ini Menjadi orang-orang Yang bisa dibilang Lebih unggul daripada Orang yang tidak bergabung Dalam KMHDI Oh gitu Secara Pemikiran dan segala macemnya Itu Lebih ke arah itu ya Apa Apa sih Kapacity building ya Bahasanya ya Kapacity building Dari Dari teman-teman Hindu Di Indonesia gitu Iya Menarik juga sih sebenarnya Kalau yang kita punya senior-senior yang Dari tahun 90-an itu Ya mereka pun bukan Bukan Full secara utuh Karena KMHDI mereka bisa duduk di Senayan gitu Tidak secara utuh Mereka kan juga pasti Menggunakan Bisa dibilang kan Kendaraan politiknya Untuk kesana gitu Gitu Nah Mungkin sebelum sampai ke akhir Gue ada satu pertanyaan sih Sebenarnya Lu nyaman gak sih Jadi Orang Hindu Di Indonesia Kalau Boleh-boleh Pertanyaannya Jangan sampai Ash Aduh Allah Jangan sampai gue gituin nih Kalau dibilang nyaman Sangat nyaman Sangat nyaman Ya karena Kalau di Hindu itu Kita ini tidak Namanya dibebankan oleh status agama Tidak dibebankan Orang Hindu itu Sebenarnya orang yang Paling asik banget Kalau dibilang buddhanya terlalu ngekang Enggak juga gitu Banyak juga Sekarang sudah dibuat kebijakan-kebijakan Bahwasannya kalau memang tidak mampu ya bisa melakukan ini Bisa melakukan ini Jadi Tidak ada beban yang sangat luar biasa lah Bisa dibilang ya ini Santai aja Dijalanin aja Makanya orang Hindu itu Percaya akan namanya Karma Ketika kita melakukan hal baik Kita akan mendapatkan hal baik Sesimpel itu orang Hindu itu Tidak Kalau gitu pertanyaannya Lebih nyaman di Bali atau di Jakarta? Kalau Kalau untuk menikmati hidup Lebih enak di Bali Menikmati hidup Menikmati hidup Tapi kalau untuk kita ingin berkembang Kita ingin Lebih maju dan segala macam Lebih enak di Jakarta Jadi kalau menikmati hidup di Bali Tapi mencari penghidupan di Jakarta Makanya di Jakarta dulu Sampai sejauh mana kita mampu Kalau kita sudah tidak mampu Baliklah ke Bali Bertani Jadi Biasanya kan di turga Itu stikmanya kan Pertanyaannya Pertanyaannya Luas nih gua Kalau seandainya ya bro Ini kita ngebayangin aja Seandainya lu jadi Gubernur Bali Jadinya Gubernur Bali Di Bali lah Apa yang akan lo lakukan buat Bali Program apa atau kebijakan apalah ya Pengen lo Kalau Wujudkan Sebenarnya gini Bali ikut pilkada gak sih kemana Belum ya Beli beberapa ada Di Denpasar Oh ini Kabupaten Tingkat Kabupaten Terus Kalau jadi Gubernur Ya Sementara Kalau jadi Gubernur Bali itu udah paling enak sih Udah paling enak Kenapa tuh Berbicara soal bukan Indonesia lagi Dunia aja Gak perlu kita naikkan nama Bali lagi Seluruh dunia udah tahu Bali Lebih tahu Bali dibanding Indonesia Oh Bali di Indonesia Saya baru tahu Sebenarnya Kalau berbicara popularitas Ya balik Tidak perlu digembleng lagi Untuk mencakup nasional Apa internasional Sudah cukup itu Cuma yang terkadang Kejabat kita lupa ini adalah Bagaimana Mengkoordinir Masyarakat lokal di Bali Itu yang suka dilupakan Banyak Misalkan Orang-orang bertani di Bali Suka dilupakan Mereka-mereka yang ada di atas Makanya Kalau misalkan Ya gue jadi Gubernur Ya pasti Kita gak usah berbicara Eksistensi lagi Itu untuk membicara Bagaimana cara Mengembangkan Masyarakat lokal ini Supaya masyarakat sejahtera semua Itu banyak juga Banyak banget Di Bali itu Di beberapa wilayah Terutama di dataran tinggi Masih banyak Masyarakat itu Yang tidak mendapatkan Siaran TV Oh gitu Itu tapi yang tidak diliput Listrik Mas Loh Tapi yang tidak diliput Oleh Media Dan Oh maksudnya ketimpangan sosial Di sana masih Masih banyak ya Tugas lo Kalau aja itu akan proses Memakmurkan Masyarakat Bali itu sendiri Ya Masyarakat Karena ya bener juga sih Bali sudah cukup mendunia ya Ya dibanding Dibanding yang lain Ya Benar Tanah-tanah itu kan juga banyak ya Dikuasin Boleh kan Nah Ningkah sama orang Bali Gitu Ya itu Gimana nih Jadi Karena di beberapa wilayah Di Bali itu Ada kebijakan Sesuai dengan Kalau nggak salah Namanya MDA Majelis Desa Adat Dia itu Membuat bawah sana Tanah ini Tidak boleh Di Di Atas nama Di luar masyarakat Ada setempat Makanya banyak yang menikah Banyak yang menggunakan Nama Sudah kita kerjasama aja Pake nama Situ gitu Untuk mendirikan hotel Restoran gitu Padahal Saham terbanyaknya adalah orang bule Masih banyak yang Yang Melakukan hal seperti itu Kita kalah berisik Iya kalah berisik Kita kalah rame Kita kalah rame Masa-masa lagi Sorry Tapi ada praktik jual beli kasta Itu bener nggak bro Jual beli kasta Ah jual beli kasta Gue baru denger Maksudnya biar naikin kasta Dia harus bikin tual apa Gitu-gitu ada nggak sih Oh Kalau yang Gue tau sih Kayaknya nggak ada Nggak ada Berarti gosip-gosip Orang nggak jelas aja lah Kalau lo mau naik kasta Lo kawin sama yang lebih tinggi Gitu kan Ya untuk si wanita Oh si perempuan aja Si cowok Kalau misal si wanitanya Sudra Dia punya pacar Yang brahmana Si cewek ketika menikah dengan si cowok Si cewek akan menaik kasta Naik Tapi kalau cowok Kalau cowok nggak kebalikan Malah turun Ya Kalau cowok Kan kalau di Bali itu Seyokianya Cewek yang ikut cowok Oh Kalau cowok yang ikut cewek Namanya kalau di Bali itu Nyentane Tapi bisa Bisa Tapi secara etika Laki-laki Dia akan Derajatnya turun Oh Oke 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 Thank you banget nih Apa kesimpulannya bisa diambil dari Kesimpulannya Kalau gue Gue merasa bahwa emang Kalau Khusus ngomongin Hindu ya Terutama Bali ya Maksudnya Mungkin Less Kalau Kalau politik agama Hindu nya sendiri Less ini kali ya Less noise gitu Bahasanya mungkin Dibanding Kristen misalnya Atau protestan gitu Less noise Atau bahkan Kohucu sekalipun Karena banyak kan Beberapa penolakan Masyarakat adat Kohucu Kalau Hindu ini kayaknya Adem ayem aja gitu Tentram gitu Mungkin karena ajarannya juga Yang akhirnya itu Dan Cuma gue melihat bahwa Akhirnya memang Gak tau ya Hindu kita ini masih Bali sentris kalau gue bilang kayak Ya bener bener Bali sentris yang akhirnya Walaupun memang Mayoritas di Bali ya Cuma gue Belum melihat bahwa Hindu-Hindu di daerah lain nih Punya suara dan bisa speak up gitu Mungkin dari Lu yang akhirnya bisa Akhirnya temen-temen yang Agamanya Hindu-Hindu lain Gabung ke KMHDI Ya akhirnya bisa Sama bareng-bareng sama-sama maju gitu Gak sih sebenernya sama-sama cari jodoh Boleh gak sih Tapi kalau sama Hindu Boleh Luar Bali Boleh Boleh tapi tetap susah Balik lagi Balik ke Orang tua Keluarga Kalau yang penting Gabung sama KMHDI Mau itu carian jodoh Dipersilahkan Dan mungkin disini Karena Karena less noise itu Tantangannya malah tantangan lain Masalah tantangan Kebijakan Anak itu Terus masalah mencari pasangan Yang susah banget Gue ada sih temen beberapa yang Bali emang Apa Hindu Bali itu agak susah cari pasangan Karena Miss market banget Miss market Tapi Tapi harapannya Gue merasa memang Ini inilah salah satu Akhirnya Kenapa Kita masih Masih apa Masih terus Bisa berbineka Karena Ya gak banyak noise Akan hal-hal itu Lu gimana Kalau gue sih bener Jadi Yang gue spotlight pertama tuh Kebijakan pusat tuh Tentu juga harus mempertimbangkan Keberagaman Identitas kultural ya Karena Kayak tadi Kasus yang di BKBN2 Anak cukup Ternyata di Bali ada problem lain Memang mereka Risaukan juga Itu satu Jadi memang kita harus Merespon Kearifan-kearifan Kultur lokal yang Tumbuh di setiap daerah Terus yang kedua Memang Gak bisa nih Kita memperjuangkan Isu-isu yang Komunitas kita Kalau kita gak berkumpul Banyak gitu ya Anak-anak mudanya Gak berpartisipasi Karena menurut gue Entah lo mau cari jodoh di KMADI Atau lo mau berjuang Atau apa Pasti Gak bisa dikerja sendiri-sendiri Kan dikerja sendiri Tapi harus Kita bareng-bareng Yang ketiga Gue seneng ngeliat si Bro Arya ini Poin utamanya sih Bukan cuma soal Identitas saya harus Besar atau apa Minimal juga Kemakmuran komunitas itu Juga penting ya Paling itu sih Yang gue Danggep dari Ini Jadi Siapapun lo Orang Hindu dimanapun Semoga semakin kuat Untuk menghadapi 2021 Iya Atau apa nyanya 2020 jelit 2 Oke Jangan lupa Jangan lupa Shout out lagi Buat tempat ini Oh iya Udah-udah diizinin Buat pujangga coffee and stick Coffee and stick Jadi Nongkrong-nongkrong disini Nongkrong disini Buat anak Jakarta Timur Subscribe TotalPolitik Thank you Bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih